Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun Pertanyalah kepada ahli zikri, ini para ulama, jika kalian tidak mengetahui Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama Dalil tentang wajibnya seorang bermadhab Mengikuti salah satu madhab fikir yang empat Yang muktabar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manjabiahum bihsan ila yumidin Thumma amma ba'd Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Bagaimana kabar anda sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan Kepada kita semuanya, memberkahi hidup kita Dan senantiasa memberikan petunjuk dan hidahnya kepada kita sekalian Amin ya rabbal alamin Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah pernyataan Yang menyatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Itu tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti salah satu madhafiqi yang empat Yang ada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya itu Memerintahkan kita untuk mengikuti dalil katanya Pernyataan ini sekilas benar tapi salah Ya sekilas benar tapi salah Benarnya memang benar Ada dalil-dalil, ada ayat, ada hadit yang memerintahkan kita untuk mengikuti Allah dan rasulnya Benar Semisal Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wa ma'atakumur rasuluh fakhuduh Wa manahakum anhu fantahu Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. itu Perintahkan kalian adalah kalian ikuti Hambillah Dan apa yang dilarang adalah kalian tinggalkan Benar ayatnya Atau juga Ayat lain Yang menunjukkan juga Hampir mirip Seperti Firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa intanazatum fisyai'in Farutuhu ilallahi wa rasul Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan roh Rasulnya benar Ya Dan masih ada Ayat lain seperti misalkan Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amrimingkum Ta'atilah Allah dan rasulnya Benar Ya Dalam hadis juga ada Semisal Rasulullah s.a.w. menyatakan Bahwasannya Tarok tufikum syai'in Tarok tufikum syai'ini Lantadillu Ba'dahuma intamaksatum bihima Aku telah tinggalkan kepada kalian Dua perkara yang kalian Jika berpegang dengan dua perkara ini Ini saya kalian tidak akan pernah Tersesat Apa? Kitab Allahi wa sunnati Al-Quran dan sunnahku Benar Ini dalil-dalil ini benar Tidak salah Memang ada perintah-perintah seperti itu Tapi Tapi perhatikan Untuk memahami Untuk memahami Dalil-dalil dari Quran dan hadith Itu Untuk level kita Sebagai orang awam Ya Level kita Walaupun ustad itu juga Masuk awam Karena Bukan mustahid Bukan ulama Ahli istihad Maka kita tidak bisa Kita tidak punya Kemampuan untuk langsung Merujuk Kepada Quran dan hadith Kita tidak punya Kemampuan Untuk langsung menyimpulkan hukum-hukum Dari Dalil-dalil yang ada Karena Keterbatasan ilmu Keterbatasan penguasaan ilmu Keterbatasan pemahaman Keterbatasan hafalan Dan lain sebagainya Ini bukan hanya untuk kita awam Bukan hanya Untuk masyarakat umum ya Bahkan juga selevel ustad Bahkan ulama Ulama yang memang belum sampai Derajat ahli istihad Terus bagaimana Caranya Tidak bisa Caranya tidak bisa langsung Tapi Melalui pintu Pintunya siapa Para ulama Ahli istihad Para ulama Mustahidin Maka ayat-ayat tadi Itu jangan diambil Sepotong Ambil ayat ini Ayat ini Hadith ini Dipahami sendiri Tapi harus dikompromikan dengan Dalil lain Ayat lain Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Fas'alu ahla zikri Inkuntum la ta'lamun Pertanyalah kepada Ada ahli zikri Ini para ulama Jika kalian tidak Mengetahui Ayat ini Dijadikan dalil Oleh para ulama Dalil tentang Wajibnya Seorang Bermadhab Mengikuti Salah satu Madhab fikir Yang empat Yang muktabar Ya Dari apa yang sudah Kita sebutkan tadi Ya Itu Dijadikan dalil Oleh mereka Kenapa Karena kita tidak bisa Terus kita memaksa diri Untuk memahami Dalil-dalil Sendiri Tanpa melalui pintu Para ulama Tidak bisa Ya Karena harus melalui pintu Para Para ulama kita Bagaimana kita sekarang Bisa wudhu Kita bisa bersuci Kita bisa Mandi junub Kita bisa tayamum Kita bisa sholat Kita bisa ini Puasa Ramadan Keifiatnya begini Rukun-rukunnya ini Pembatalnya ini Syarat-syaratnya ini Dari mana semua itu Itu hasil Kajian para ulama Mustahidin Bukan hasil kajian Kita langsung Ya Dan yang menyebutkan Ayat Fasalu ahlat diri Ingkuntum lataklamun tadi Sebagai dalil Untuk Wajibnya mengikuti Madhab bagi orang awam Bagi orang yang Tidak sampai Derajat ahli istihad Itu bukan kami Tapi para ulama Pendahulu kita Loh Tapi lafadnya Tidak ada Perintah langsung Ya tidak ada Kalau kemudian langsung Ikutilah madhab ini Tidak ada Tapi secara tersirat Itu kan Memang perintahnya Mengikuti Ulama Kalau tidak tahu Tanya ulama Ulama siapa Ulama ahli istihad Ulama ya Mereka Ulama yang paling dekat Dengan kita Yang paling masyur Ya mereka Para Imam madhab yang empat Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas Imam Ashrafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal Serta murid Murid mereka Dari ulama-ulama Ahli istihad Dari masa ke masa Dari zaman ke zaman Kan itu yang kita ikuti Jadi dalil itu Tidak harus kemudian Secara spesifik Menyebut sesuatu Itu langsung ya Persis begitu Tidak mesti begitu Dalil itu Banyak Ada dalil yang secara langsung Ada secara tidak langsung Seperti kita Kalau Jakat fitrah Kita akan keluarkan beras Kalau dalil secara spesifik Epliksif gitu ya Menyatakan Jakat Keluarkan jakat fitrah Berupa beras Tidak ada Tidak akan ketemu Tapi sudah ada dalil lain Yang secara tidak langsung Menunjukkan kandungan Hal itu Maka Kemudian kita Jakat pakai Beras Oleh karena itu Amat sangat tidak benar Pernyataan bahwasannya Kita tidak pernah diperintah Untuk mengikuti Madhab Fikih yang 4 Atau salah satunya Itu tidak benar Ada dalilnya Dari Al-Quran Ada dalilnya Dari hadith Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana Rasulullah S.A.W Mensifati para ulama Ahli istiyah itu sebagai Warasatul Ambiya Ya kan Pewaris para nabi Apa yang diwarisi ulama ini Ilmu Jembatan kita ke nabi apa Ulama Memangnya kita ketemu Rasul Tidak ketemu kan Terus Perantaranya siapa Ya para ulama Yang punya sanat sampai beliau Ilmu sampai beliau Ya seperti itu caranya Kita memahami Hal ini Ya Supaya apa Supaya Kemudian Nalar kita Pikiran kita Terkontrol Tidak liar Karena kita Sudah dibatasi oleh Istihan-istihan para ulama Yang memang ahlinya Ya para ulama itu Menyatakan bahwasannya Kalau sudah ada Pendapat dari Imam Matafiq Yang empat Dalam satu masalah Misalkan Mereka empat imam ini Berselisih Jadi dua pendapat Ada yang bisa membolehkan Ada yang tidak Atau Dua pendapat Ada yang Dua pendapat saja Misalkan Itu tidak boleh Kita kemudian Memunculkan pendapat ketiga Yang berbeda Tinggal ambil yang ini Atau yang ini saja Tapi jangan sampai Memunculkan pendapat yang ketiga Karena kita bukan Siapa-siapa Dan bukan apa-apa Kita jangan sok-sokan Kemudian Wah-wah Merasa Hebat Merasa Mampu Merasa bisa Kita siapa Jadi Sekali lagi Ini yang perlu Kita pahami bersama Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memimbing kita Kepada jalan Keselamatan Sampai akhir Hayat kita Dan semoga keterangan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Mari kita renungi Kita pahami dengan baik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberkahi Dan senantiasa Menunjuki hidayahnya Kepada kita sekalian Dan kepada kaum muslimin Wabilahi taufiq wal hidayah Walahumikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih.